Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Yani tentang kosa kata terkait waktu dalam bahasa Arab dan artinya Yuk kita mulai bersama-sama Syuruk Terbit matahari Syuruk Terbit matahari Gurubus Syams Terbenamnya matahari Gurubus Syams Terbenamnya matahari Layl Malam hari Layl Malam hari Nisful Layl Tengah malam Nisful Layl Tengah malam Fihadal Layl Pada malam hari ini Fihadal Layl Pada malam hari ini Al-Barihah Tadi malam Al-Barihah Tadi malam Sobah Pagi hari Sobah Pagi hari Fihadal Layl Fihadal Layl Pada pagi Pada pagi ini Sobah Besok pagi Sobah Besok pagi Mubak Keron Pagi-pagi sekali Mubak Keron Pagi-pagi sekali Naharan Naharan Siang hari Naharan Siang hari Nisful Nahar Tengah hari Nisful Nahar Tengah hari Fihadal Nahar Pada siang hari ini Fihadal Nahar Pada siang hari ini Masaan Sore hari Masaan sore hari Fihadal masa pada sore hari ini Fihadal masa pada sore hari ini Qoblad dhuhri sebelum zuhur Qoblad dhuhri sebelum zuhur Ba'dad dhuhri sesudah zuhur Ba'dad dhuhri sesudah zuhur Kullu usbur setiap minggu Qoblad dhuhri sebelum minggu ini Qoblad dhuhri sebelum minggu ini Ba'dad dhuhri setelah minggu ini Ba'dad dhuhri setelah minggu ini Al-usburul ma'adi Minggu yang lalu Al-usburul ma'adi Minggu yang lalu Al-usburul qadim Minggu depan Al-usburul qadim Minggu depan Kullu syaharin setiap bulan Kullu syaharin setiap bulan Qoblad dhuhri sebelum minggu Qoblad dhuhri sebelum bulan ini Qoblad dhuhri sebelum bulan ini Ba'da dhuhri sesudah bulan ini Ba'da dhuhri sesudah bulan ini Al-usburul ma'adi Bulan yang lalu Al-usburul ma'adi Bulan yang lalu Al-usburul qadim Bulan depan Al-usburul qadim Bulan depan Nah itulah tadi Kosa kata bahasa Arab Dan artinya dalam bahasa Indonesia Terkait tentang waktu Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh